selamat menikmati tambahkan doa kuno tersebut dan haruskah kita mengganti domir ana dengan nahnu seperti halnya Allahumma dini dengan Allahumma Allahumma dina dan seterusnya mohon dijelaskan ustad terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Mustafa yang ada di kota ayah saya semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa menggali ilmu dari wajangan-wajangan yang disampaikan oleh para asatid kita semuanya tentang masalah yang membaca kulut pada sholat subuh maka sebelum kita menjelaskan ya tatkala kita menjadi imam pada sebuah komunitas yang memandang dianjurkan untuk membaca doa kulut ya pada sholat subuh boleh atau tidak ya maka kita ingin menjelaskan tentang hukumnya terlebih dahulu ya kita ingin menjelaskan hukum membaca doa kunut pada sholat subuh yang dilakukan secara terus menerus apakah hal ini dibolehkan atau tidak ya perlu kita ketahui para pendengar yang rahmatullah dan juga para pemirsa dalam masalah ini maka para ulama kita terjadi silang pendapat ya dalam masalah ini terjadi silang pendapat yaitu tentang membaca doa kunut secara terus menerus pada sholat subuh pendapat yang pertama itu mengatakan tidak dianjurkan ya tidak dianjurkan untuk membaca kunut pada sholat subuh ya kecuali ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin yang diistilahkan oleh para ulama dengan kunut nazilah ya kunut nazilah yaitu kunut atau doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT manakala menjumpai ada saudara-saudara kita di antara kaum muslimin yang sedang tertimbak musibah atau bencana ya ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam At-Tawri ya dikuatkan oleh Imam At-Tawri dan juga oleh Imam Abu Hanifa dan juga oleh Imam Ahmad ya dan pendapat ini juga sebelumnya banyak dinukil dari para sahabat besar ya diantaranya adalah ya imam atau sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhumah kemudian sahabat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah dan juga sahabat Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum wa anhum anisohabati ajma'in ini pendapat yang pertama bahwa membaca kunud pada sholat subuh yang dilakukan secara kontinu terus-menerus itu tidak dianjurkan kecuali ketika ya ada musibah yang menimpa kaum muslimin yang diistilahkan dengan kunud nazilah pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk membaca kunud ya pada sholat subuh secara kontinu atau secara terus-menerus ya ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala masing-masing memiliki argumen masing-masing memiliki dalil ya dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah hadisnya Anas yang diruatkan oleh sebagian ashabus sunan dimana Anas menceritakan maazala Rasulullah salallahu alaihi wasalam yaknutu fi salatil fajri hatta faraq dunya atau hatta faraq al haya Rasulullah salallahu alaihi wasalam senantiasa kunud pada salat subuh hingga beliau meninggal dunia ya ini hadis yang diruatkan oleh sebagian ashabus sunan ya kemudian untuk pendapat yang pertama juga mereka memiliki dalil ya mereka memiliki memiliki dalil ketika kita menjumbai ada dua masalah atau ada sebuah masalah yang diperlibatkan oleh para ulama kita dan mereka masing-masing memiliki argumen memiliki dalil dan seterusnya ya maka perlu kita mengetahui tugas kita adalah yang pertama berusaha untuk ya mencari ya berusaha mencari mana pendapat yang lebih kuat ya kemudian ya kalau kita memiliki kemampuan memiliki kapasitas kita coba analisa ya mana dalil-dalil yang lebih kuat dari dua pendapat tadi ya apabila kita tidak mampu untuk melakukan analisa ya maka kita bertanya kepada orang-orang yang kita ya percaya dari segi ketakwaan dan juga segi keilmuan dan keimanannya ya untuk bisa menjelaskan tentang masalah masalah tersebut ya dari dua pendapat tadi pendapat yang lebih kuat Allah dalam masalah ini bahwa doa kunud yang dibaca secara terus-menerus pada solat suhu itu tidak dianjurkan ya tidak dianjurkan apa argumen kita ya argumen kita Alhamdulillah ya ternyata dalam hadis yang lebih sahih yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim ya dan kita bacakan dari redaksinya Imam Muslim dalam redaksinya Imam Muslim sahabat Anas itu menjelaskan ya makna kunud yang ada pada hadis yang diriwatkan oleh sahabat sunan tadi ya dimana dalam hadis tersebut Anas menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yadu ala ahyai min bani salim ya dalam keterangannya ternyata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Anas bahwa Nabi itu kunud selama satu bulan ya beliau kunud selama satu bulan dalam rangka apa dalam rangka mendoakan salah satu ya perkampungan dari bani salim ya perkampungan dari bani bani salim ya dijelaskan dalam hadis yang lain masih dalam riwayatnya Anas anna Nabiya sallallahu wasallam qanata syahran yadu ala ahyai minal ahyai al-arab thumma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunud selama satu bulan untuk mendoakan salah satu kampung dari perkampungan orang Arab ya suku Arab kemudian beliau meninggalkan ya kemudian beliau meninggalkan dari dua hadis tadi setidaknya memberikan sebuah keterangan kepada kita semuanya bahwa kunud yang dibaca yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada waktunya ya ada waktunya dimana tadi kita baca ya kita bacakan beliau kunud selama satu bulan kemudian dalam redaksi yang kedua thumma tarakahu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya berarti ini menunjukkan bahwa kunud pada salat subuh itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan tapi beliau melakukannya dengan berkal atau ada waktunya tidak dilakukan secara terus menerus ya kemudian argumen kedua yang mana tadi kita menguatkan bahwa membaca doa kunud pada salat subuh itu tidak dianjurkan yang mana pada hadis yang pertama ya hadisnya Anas yang pertama tadi mazala rasulullah sallallahu salam yaqnutu fi salat al-fajri hatta faraq al-hayah ternyata disana ada seorang rawi yang dilemahkan oleh para ulama ya yang bernama Abu Jafar al-Razi yang mana dikatakan oleh Ibnul Ma'in seorang kritikus hadis yang mengatakan bahwa rawi ini adalah rawi yang lemah ya ketika ada seorang rawi yang lemah berarti secara apa secara otomatis ya hadis yang disampaikan ya akan tidak bisa valid ya untuk dijadikan sebagai sebuah argumen ya jadi kesimpulannya tentang masalah ini dan kita tidak memiliki tendensi apapun dalam masalah ini selain daripada menjelaskan tentang hukum masalah ini karena para ulama memberikan sebuah kaidah bahwasannya al-aslu fil-ibadat adalah tahrim ya pada asalnya ibadah itu adalah haram ya sampai ada dalil yang membolehkannya jadi dalam masalah ini mungkin kesimpulannya ya kita harus memilih pendapat yang kuat jadi untuk penanya dalam masalah ini ketika misalkan dia sebagai seorang imam atau di daulat menjadi seorang imam pada sebuah komunitas yang biasa atau berpendapat untuk membaca doa kunut maka sebaiknya dia ketika memilih ketika sudah memilih pendapat yang kuat yaitu pendapat yang tidak dihancurkan maka sebaiknya tidak membaca doa kunut ini berbeda dengan masalah yang lain yaitu masalah membaca basmalah dalam surat al-fatihah karena untuk membaca basmalah pada surat al-fatihah ini semuanya memiliki dalil yang kuat yang memiliki dalil yang kuat sehingga kalau kita berada pada komunitas yang mereka berpendapat bahwa membaca basmalah adalah di jeherkan dikeraskan maka kita membacanya tidak mengapa akan tapi dalam masalah doa kunut ya karena berbandingannya adalah yang satu hadisnya lemah yang satu lebih kuat ya maka disini kita harus memilih pendapat yang kuat dalam masalah ini ini yang pertama yang kedua ya bagi orang yang berpendapat bahwa membaca doa kunut pada salat subuh ya itu dibolehkan maka wajib bagi imam untuk mengganti dhomir ya mengganti kata ganti nahnu yaitu kami ya kalau biasanya dia membaca Allahumma dini fi man hadait maka dia harus mengganti menjadi Allahumma dina fi man hadait jadi diganti dengan dhomir nahnu na yang artinya adalah kami ya yang mana dijelaskan oleh suhibu kifayatul akhyar ya penulis kitab kifayatul akhyar ya imam abu bakar bin muhammad al husayni rahimallah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang masalah ya adab atau tata cara seorang imam membaca doa kunut pada salat subuh maka beliau mengatakan wayaqnutul imam bilafdil jam'i ya seorang imam ketika membaca doa kunut maka dengan menggunakan dhomir jama' ya yaitu dhomir nahnu tadi ya kami ya dan beliau menjelaskan mengingatkan kepada kita bahkan tidak diperbolehkan bagi seorang imam itu mengkhususkan untuk dirinya dalam doa ya jadi kalau kita membaca ya seorang imam membaca Allah maka ini secara tidak langsung dia hanya berdoa untuk dirinya ya berdoa untuk diri dirinya maka harus diperhatikan ya bagi seorang imam ketika dia ya memiliki pendapat bahwa bolehnya berdoa secara jama'ah maka jangan lupa ya dirinya harus memahami etika ini yaitu yang mengganti dhomirnya ya kalau doa itu jangan untuk dirinya sendiri bahkan beliau menukil sebuah hadis walaupun hadisnya lemah yang diduatkan oleh Imam Tirmidri dan juga Imam Abu Dawud dan hadisnya dikatakan oleh Hassan oleh Imam Tirmidri akan tetapi hadisnya lemah dalam masalah ini dimana Nabi SAW mengatakan la ya'umu abdun qawman fa ya khusu nafsahu yad'udunahum ya tidak boleh seorang hamba itu menjadi imam ketika menjadi imam sebuah komunitas lalu mengkhususkan di dalam doa untuk dirinya sendiri tanpa mengikut sertakan jamaahnya atau makmumnya ya fa'infa'la faqad khanahum ya kalau seandainya ada seorang imam yang melakukan hal tersebut artinya dia berdoa untuk dirinya sendiri maka pada hakikatnya dia telah berkhianat kepada kepada jamaahnya jadi dalam masalah doa ini sebagai nasihat bagi kita semuanya dan kita nukil dari ulama besar dari Mata Besyafi'i bahwa ketika kita berdoa maka ikut sertakan ya jamaah yang lain ya makmum yang lain jangan kita khususkan untuk diri kita sendiri Wallahu ta'ala alam bisul yang lain